Apa salah satu pekerjaan yang paling dicari di Indonesia di era digital ini? Cloud Computing, Big Data, Machine Learning, Data Analytic, Database, Cyber Security. Berapa orang yang kira-kira paham sama kata-kata ini? Halo, saya Yasinta Bahana, Training Certification Indonesia. Hanya 19% dari total tenaga kerja di Indonesia memahami dan menguasai keterampilan digital. Padahal, keterampilan Cloud Computing diprediksi akan berkembang sangat pesat dan menjadi sangat dibutuhkan pada tahun 2025. Teknologi Cloud telah mengubah dan mentransformasi pola hidup kita sehari-hari. Di era digital ini, kita sangat tidak bisa lepas dari teknologi Cloud. Mulai dari pesan makanan, pesan tiket dan hotel, meeting virtual, kirim barang, konsultasi dokter, semua dilakukan dengan cara digital. Maka dari itu, penting bagi setiap institusi di Indonesia untuk mampu bertransformasi ke dunia digital. Inilah mengapa AWS ingin mendorong pengembangan keterampilan Cloud di tenaga kerja di Indonesia untuk mempersempit gap kemampuan digital. Organisasi yang ingin berinovasi dengan menggunakan Cloud tentunya membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan Cloud Computing. AWS bisa mendorong terjadinya inovasi tersebut. Tetapi penting bagi para tenaga kerja untuk memiliki keterampilan yang tepat. AWS ada untuk Indonesia dalam pengembangan keterampilan Cloud melalui berbagai macam program pelatihan yang dapat diakses di manapun dan oleh siapapun, mulai dari pelajar hingga profesional, terlepas dari keahlian tiap-tiap individual. Di program Laptop for Builders, kami fokus pada pelajar-pelajar di tingkat SMA, sekolah kejuruan, dan pesantren di Indonesia. Kami memberikan pelatihan khusus tentang dasar-dasar Cloud Computing dan juga memberikan donasi laptop untuk mendukung pembelajaran mereka. AWS memberikan sesuatu yang lebih. Jadi mereka belajar sesuatu yang memang di luar apa yang biasanya mereka pelajari. Jelas itu adalah sesuatu yang satu, jelas sangat bermanfaat bagi mereka. Yang kedua, saya berharap mereka itu enjoy gitu mbak, menikmati betul pembelajaran di AWS ini karena mereka belajar sesuatu yang memang dunia mereka saat ini dan di masa yang akan datang. Maka saya benar-benar berharap mereka memanfaatkan betul fasilitas yang diberikan oleh Segrasitas Indonesia yang difasilitasi oleh AWS Educate ini mbak. AWS berkolaborasi dengan Decoding, sebuah perusahaan edukasi teknologi di Indonesia dalam program beasiswa Cloud Backend Developer. Program ini ditawarkan gratis kepada 100 ribu peserta pertama di Indonesia yang mengikuti pembelajaran dengan kurikulum online Backend Developer Learning Path yang komprehensif dan mudah diakses. Kurikulum ini dirancang secara khusus bagi pengembang Indonesia dalam bahasa Indonesia untuk menyediakan pembelajaran yang lebih terlokalisasi sehingga mudah untuk dimengerti. Nama saya Ahmad Maskur Isnawan. Saya mengambil beasiswa Backend Development Learning Path AWS di Decoding. Jadi program ini program beasiswa yang dikeluarkan AWS dan dilaksanakan di decoding.com. Dan ini program ini sangat membantu sekali ya, karena saya sebagai seorang database engineer dan programmer ini penting sekali untuk meningkatkan kapasitas ilmu-ilmu yang terbaru ya. Bahkan teknologi sekarang ini ada yang namanya cloud system, artinya semuanya dilaksanakan di cloud. Jadi tidak akan mengenal batas negara, batas wilayah. Karena semuanya program ini bisa diakses dimanapun. Ini program beasiswa sangat-sangat membantu ya. Kami misalnya sebagai seorang programmer, mau istilahnya deploy program dengan mau pakai PHP, mau pakai Python, pakai bahasa apapun ya. Itu sudah tersedia semuanya. Dan itu bisa terlihat dan mudah sekali cara menggunakannya. Dengan banyaknya perusahaan yang bertransformasi digital dengan teknologi cloud computing, diperlukan tenaga-tenaga kerja yang mempunyai kemampuan yang relevan. Organisasi di Indonesia dapat berinvestasi dengan memanfaatkan kelas pelatihan virtual yang diajarkan langsung oleh para instruktur ahli kami dengan bahasa Indonesia. Classroom training ini dapat membantu organisasi di Indonesia membangun keterampilan cloud yang mereka butuhkan untuk mempercepat inovasi dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Halo, nama saya Franciscus Adam. Saya biasa dikenal sebagai Franz ya. Dan saya menjabat sebagai Deputy of Corporate IT dari PT JAPFA Confit Indonesia TBK. Atau yang lebih dikenal sebagai JAPFA. Hampir nggak ada bisnis zaman sekarang yang nggak perlu teknologi. Transformasi digital itu wajib. Saat kami memulai perjalanan cloud kami, kami betul-betul masih bingung dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan kekhawatiran yang muncul. Seperti menggunakan cloud itu susah nggak ya buat team members kami? Bagaimana kita bisa dapat secara efektif bermigrasi dan bertransformasi operasional di lapangan dengan adanya cloud teknologi? Kami pun tahu bahwa kami tidak bisa bekerja sendirian, sehingga perlu perusahaan yang dapat membantu memetakan transformasi digital cloud ini dan juga memberikan dukungan secara intensif dari pihak-pihak yang sudah berpengalaman. Keputusan akhirnya jatuh pada AWS dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Antara lainnya adalah kelengkapan layanan, kecocokan dan kemudahan mapping infrastructure, serta support penuh teknis dan not teknis, dan track record AWS. Selain intensif support dari AWS, kunci kesuksesan terpenting adalah pelatihan yang diberikan oleh AWS. Kami bekerja sama dengan AWS Training dan Certification untuk membekali team dengan keterampilan dan pengetahuan cloud yang diperlukan, dimulai dari pengetahuan dasar cloud computing, sampai dengan pengetahuan spesifik terkait proses migrasi yang dibutuhkan, khusus untuk JAPFA. Pelatihan tersebut dilaksanakan dalam belasan kelas terhadap ratusan personel JAPFA. Kami sangat berharap dapat terus berkolaborasi dengan AWS di tahun-tahun mendatang untuk mendukung strategi dan tujuan perusahaan kami ke depannya. Saya Suryansyah, trainer AWS Indonesia. Untuk mendapatkan informasi tentang AWS, training dan sertifikasi, kita bisa membuka situs aws.com.training. Dan untuk mencari jadwal training gratis bulanan, scroll ke bawah dan temukan aktivitas mendatang. Lalu, filter dengan bahasa Indonesia. Pilih judul training dengan jadwal yang Anda inginkan. Untuk mengetahui panduan tingkat pembelajaran, kembali ke halaman aws.com.training, scroll ke bagian bawah halaman dan pilih jajaki panduan kenaikan AWS. Lalu, Anda dapat mencari berdasarkan fungsi pekerjaan, solusi, dan industri. Yang tadinya sehari-hari mengajar kursus suri rumahan, sekarang saya jadi bisa belajar hal baru. Punya keterampilan baru. Jadi paham soal dunia digital. Amazon Web Services punya banyak pelatihan. Juga ada yang membentukkan video. Dan acara pelatihan virtual yang topik-topiknya itu terlokalisasi. Jadi, lebih terlokan buat Indonesia. Saya Julius Wenhata, trainer AWS. Dalam program training ILT ini, peserta dari berbagai organisasi dapat berinteraksi langsung dengan kami para instruktur ahli dari AWS. Semua materi training program AWS diberikan secara terstruktur dan mengikuti standar global. Materi pengajaran dipersiapkan dan dirancang para engineer AWS sendiri. Yang paling membantu buatku itu karena video pelatihannya disampaikan dalam bahasa Indonesia. Dari yang mengajar, instruktur ahli lokal juga. Jadi, lebih mudah dimengerti. Nggak harus bisa bahasa Inggris dulu kok. Saya, Hari Gudi Arto, kepala badan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia Pementerian Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Indonesia. Program Education to Workforce mendukung Making Indonesia 4.0 Dengan memberikan keterampilan cloud computing yang semakin tinggi kebutuhannya. Baik bagi pelajar maupun profesional. Untuk mempersiapkan mereka menjadi tenaga kerja digital yang anda. AWS sangat membantu kami dalam menyediakan kurikulum dan panduan pembelajaran cloud computing Dan berbagai keterampilan lain yang merupakan teknologi industri 4.0 Dalam kolaborasi kami dengan AWS selama 3 tahun terakhir Lebih dari 15.000 peserta sudah mengikuti program ini. Bukan hanya dari belatar belakang IT Tetapi juga dari disiplin ilmu lain. Program ini sudah banyak membantu peserta untuk mendapatkan pekerjaan Meningkatkan karir mereka Bahkan menyiptakan lapangan kerja dan inovasi teknologi baru Yang membantu banyak orang Serta mencetak tenaga kerja berkualitas Yang siap bersaing di era digital global Inisiatif dari AWS ini memberikan kontribusi yang amat besar Dalam memajukan Indonesia dengan transformasi digital Terima kasih telah menonton! AWS ada untuk Indonesia AWS ada untuk generasi muda Indonesia AWS ada untuk meningkatkan keterampilan pekerja digital Indonesia AWS ada untuk para developer Indonesia AWS ada untuk Jakva AWS ada untuk Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.